Ketua Umum Partai Nesdem Surya Paloh Dan telah mengetahui hasilnya secara bersama-sama, Anies juga mengaku menghormati proses penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 sampai tuntas dan mengawal ke depan agar transisi berjalan dengan baik. Selesai melakukan pertemuan secara terputup, Anies mengaku pertemuannya sebagai bentuk silaturahmi antara dirinya dengan pimpinan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, yaitu PKB, Nasdem, dan BKS. Yes, setelah selesai, atau putusan Imta sudah keluar, kemudian tadi kami sudah menyampaikan pernyataan, teman-teman mungkin sudah lihat, kemudian kami silaturahmi dengan pimpinan partai pengusung, seperti tadi partai Nasdem, lalu malam ini di DPPPKB. Insya Allah besok ke PKS.